. Pelatih IBK Altos Kim Ho Chol mengkritik permainan setter asal Thailand Pornpun Gwe Park jelang melawan Red Sparks yang diperkuat megawati hangestri di Liga Voli Korea. IBK Altos akan menghadapi Red Sparks pada pertandingan pertama putaran ketiga Liga Voli Putri Korea, Sabtu 2 Desember. Jelang pertandingan tersebut, pelatih IBK Altos Kim Ho Chol mengkritik gaya permainan setter Thailand Pornpun Gwe Park. Kim Ho Chol menilai Pornpun tidak bisa menerapkan gaya bermain lambat Thailand di Liga Korea. Menurutnya, Pornpun juga perlu meningkatkan kemistri dengan para penyerang IBK. Bola Voli Thailand tidak dimainkan seperti itu, main serangan cepat. Hanya bola Voli Korea yang melakukan hal itu. Anda harus cepat melanjutkan permainan dengan recovery yang cepat, kata Kim dikutip dari The Spike. Yang Hyo Jin juga sama dia tidak melakukan serangan cepat di tengah. Bola Voli Korea sedang bertransformasi. Saya ingin menyerang dengan cepat, tapi itu tidak memungkinkan, ucap Kim menambahkan. Hal tersebut diungkapkan Kim Ho Chol usai IBK Altos kalah dari GS Charter Seoul Sticks pada pertandingan penutup putaran kedua Liga Voli Putri Korea. Kekalahan itu membuat IBK Altos terpaksa harus turun satu setrip ke urutan kelima klasemen Liga Voli Korea usai posisinya digusur Red Sparks yang menang di laga terakhir. Berbeda halnya dengan Red Sparks, di putaran ketiga ini Ko Hye Jin disuguhkan seabrek pekerjaan rumah. Sebelum itu inilah update klasemen Liga Voli Korea 2023, Red Sparks yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hengestri semakin memiliki pekerjaan rumah untuk mengejar ketertinggalan di posisi tiga besar. Hyundai N.C. Hillstater tentunya menjadi saingan Megawati Hengestri Pertiwi dan kawan-kawan untuk memperebutkan tempat maju ke babak layo. Pada dua pertemuan musim ini, Hyundai dan Red Sparks berhasil saling mengalahkan. Misi Red Sparks tentunya menembus babak tiga besar terlebih dahulu untuk mengamankan posisi. Red Sparks akan kembali bertanding pada Sabtu, 2 Desember 2023, dengan menghadapi Hua Seongi BK Altos. Dan laga ini akan semakin jadi penting karena menyangkut zona aman lolos playoff Liga Korea. Persaingan antara dua tim terus memanas pada papan atas klasemen Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Hyundai N.C. Hillstater semakin nyaman di zona aman untuk melaju ke babak playoff. Tim yang dibela outside hitter tim Nas Thailand, Wipa Wee Sridhong itu sukses meraih tiga poin penuh saat bertandang ke markas tim juara bertahan, Gimcheon Korea Express Y High Pass. Mereka memetik kemenangan dengan skor 31, 23, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 21, pada laga yang digelar di Gimcheon Gimnasium, Gimcheon, Korea Selatan, Kamis, 30 November 2023. Pada laga tersebut, pemain asing Hyundai asal Kamerun, Laititya Momabasoko kembali mencetak poin terbanyak. Dia sukses mencatatkan 32 poin, sekaligus mengalahkan pemain asing terbaik dari Express Y High Pass yakni Vanja Bukilic dengan raihan 30 angka. Mereka mampu tampil makin solid, midele blocker Hyundai, Yan Hyo Jing juga menunjukkan kelasnya membantu serangan tim. Yan Hyo Jing mencetak 15 poin, dengan rincian 13 atak dan 2 block poin. Ada pun pemain Asia Tenggara yang sejauh ini dianggap bermain baik di Liga Voli Korea selain Megawati yaitu Wipa Wee Sridhong mencetak 11 poin. Dengan kemenangan ini, Hyundai NJ Hillstarter tak membiarkan Incheon heungkup live pink speeders nyaman di puncak klasemen. Kedua tim kini hanya terpaut 2 poin saja di papan atas. Sebelum pink speeders melakoni laga kontra Guangzhou Ipeper Savings Ban pada Jumat, 1 Desember 2023, sore ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemenangan yang diraih Hyundai NJ Hillstarter setidaknya memberikan kabar baik dan kurang baik untuk Dae Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks. Pada satu sisi, Red Sparks kembali selamat dari ancaman Kim Cheon Express Y High Pass yang berada di bawahnya. Namun, Red Sparks harus rela semakin memiliki pekerjaan rumah untuk mengejar ketertinggalan. Hyundai NJ Hillstarter tentunya menjadi saingan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan untuk memperebutkan tempat maju ke babak layo. Pada dua pertemuan musim ini, Hyundai dan Red Sparks berhasil saling mengalahkan. Misi Red Sparks tentunya menembus babak tiga besar terlebih dahulu untuk mengamankan posisi. Red Sparks akan kembali bertanding pada Sabtu, 2 Desember 2023, dengan menghadapi Hua Seong Ibeka Altos. Selain itu, tim bola voli Putri Dae Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks akan menghadapi laga krusial pada lanjutan Liga Voli Korea, Sabtu, 2 Desember 2023. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan kembali bersuat tim pertama yang mereka kalahkan pada musim ini yakni Hua Seong Ibeka Altos. Meski begitu raihan manis pada laga pembuka Red Sparks di musim ini sudah terbalas pada pertemuan terakhir kedua tim yang terjadi pada putaran kedua lalu. Red Sparks digulung dengan skor 1-3, 19, 25, 26, 28, 25, 23, 22, 25, pada pertemuan terakhir yang terjadi Jumat, 24 November 2023. Kini, kedua tim akan melakoni pertemuan ketiga talinya pada Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024. Tensi pertandingan diprediksi akan lebih sengit karena kemenangan sangat menentukan terhadap posisi masing-masing tim pada papan kelas seman sementara. Bagaimana tidak, Red Sparks dan Ibeka Altos hanya terpaut 2 poin saja saat ini. Red Sparks berada di posisi keempat dengan raihan 16 poin, sedangkan Ibeka Altos berada di urutan kelima dengan 14 poin. Melihat ulang dalam pertandingan terakhir, Ibeka Altos memang lebih solid dalam pertahanan dan lebih tajam ketika menyerang. Hal itu tak lepas dari permainan apik pemain muda berusia 21 tahun yang berposisi sebagai mid-le blocker yakni Choi Zhengmin. Pemain nomor punggung 13 itu semakin memberikan ancaman terhadap lini serang Red Sparks jelang duel ketiga mereka pada musim ini. Choi Zhengmin berhasil mencetak 18 poin saat Ibeka Altos melawat ke markas GS Chalte Soul Kicks pada Rabu, 29 November 2023. Meski saat itu Ibeka Altos harus menelan kekalahan dengan skor 1-3, Choi Zhengmin justru mendatkan apresiasi dari Sang Nahoda, Kim Ho Chol. Wajar saja, Choi berhasil mencetak poin tertinggi melalui block point dengan total 9 angka. Dia, Choi Zhengmin, bekerja keras untuk melakukan apa yang harus dilakukannya, kata pelatih Ibeka Altos, Kim Ho Chol dikutik bolasport.com dari MyDaily. Tak hanya itu, pertahanan Ibeka Altos semakin ditangguh usai ditopang di bro mereka yang bernomor punggung 3, Shin Yeon Gyeong. Red Sparks juga tidak bisa melupakan lini serang mereka yang tetap gahar ketika dipimpin pemain asingnya, Brittany Abercrombie. Meski demikian, pertandingan nanti menjadi kesempatan besar Red Sparks untuk meraih kemenangan. Pasalnya Megawati akan berstatus sebagai tuan rumah pada laga yang digelar di Chungmu Arena, Dae Jeon, Korea Selatan. Dimana Red Sparks masih meraih hasil positif sedikit lebih baik ketika bermain di kandang pada musim ini dengan 3 kali kemenangan dan 2 kekalahan sampai saat ini. Laga Red Sparks VS Ibeka Altos pada laga. Laga pertama putaran ketiga Liga Voli Putri Korea, Sabtu, 2 Desember 2023, akan menjadi momen pembuktian kemistri Megawati Hangestri dan Giovanna Milana sebagai mesin. Pendulang poin di timnya. Media Korea The Spike mengungkapkan pecinta Voli Korea Selatan penasaran seperti apa performa Megawati Hangestri dan Gia, Sapaan Giovanna, di putaran ketiga pelik. Penampilan keduanya di putaran pertama berjalan bagus. Di putaran kedua-keduanya belum stabil. Kami jadi penasaran seperti apa performa Mega dan Gia di putaran ketiga. Keduanya akan tampil pada pertandingan pertama putaran kedua melawan Ibeka Altos pada 2 Desember, tulis The Spike. Megawati, Megatron, mampu menunjukkan penampilan yang mempesona di putaran pertama Liga Voli Korea dengan membantu Red Sparks meraih 4 kemenangan. Bahkan, Megawati dinobatkan sebagai MVP putaran pertama Liga Voli Putri Korea. Namun penampilan Megawati bersama Red Sparks dinilai menurun seiring lima kekalahan beruntun di putaran kedua. Dari enam pertandingan di putaran kedua, Red Sparks hanya mampu memetik satu kemenangan yakni atas Ipepper pada Selasa, 28 November 2023, lalu yang menjadi pertandingan.